Intro Kota ini cukup besar Karena besar, kota ini pun sangat sibuk dengan segala hirup piku Di belas sungai terpanjang di Sumatera inilah kota tertua di Indonesia, Palembang Disebut kota tertua di Indonesia tentu saja bukan tanpa alasan Ada jejak ilmiah yang membuktikan bahwa memang peradaban telah ada di sini sejak tahun 680an Masehi Salah satunya adalah dengan ditemukannya Prasasti Kedukan Bukit pada tahun 1920 Tulisan di Prasasti ini menerangkan bahwa tahun 682 Masehi Dapuntah yang berangkat dari wilayah Minanga Kemudian menaklukkan daerah di mana tempat ditemukannya Prasasti Yaitu di desa Kedukan Bukit, Palembang Karena itu, tanggal yang tertera di Prasasti pun dijadikan acuan untuk menetapkan hari jadi kota Palembang Yaitu 17 Juni 682 Masehi Beberapa Prasasti lain yang menunjukkan Sumatera Selatan, terutama Palembang telah memiliki peradaban sejak masa itu Adalah dengan ditemukannya Prasasti Telaga Batu pada tahun 1935 di sekitar kolam Telaga Biru Kelurahan Tiga Ilir Serta berbagai macam arca dan batu-batu megalitikum di daerah Tegur Kabupaten Pagar Alam Cepatnya peradaban yang terbentuk di Sumatera Selatan, terutama di kota Palembang Tak lepas dari faktor geografis daerah ini yang dibelah dengan Sungai Musi Sungai yang selama berabad-abad sejak masa Kerajaan Sriwijaya memberi manfaat bagi masyarakat sekitarnya Sungai Musi membelah kota Palembang menjadi dua bagian Daerah Ilir dan Ulu Daerah Ilir digunakan sebagai kawasan pemerintahan sejak masa Kerajaan, kolonial hingga saat ini Sementara daerah Ulu, sejak dulu pula merupakan wilayah pemukiman Pada tahun 1962, atas prakarsa Bung Karno, jembatan Ampera dibangun Jembatan dengan panjang 1117 meter dan lebar 22 meter ini menyatukan kedua daerah tersebut dan mempermudah akses masyarakatnya Seberang Ulu Sungai Musi sejak dulu memang dikenal sebagai wilayah pemukiman Sejak dulu pula para pendatang menetap di wilayah ini Ada dua perkampungan yang turun-temurun dihuni oleh dua klan yang berbeda Yang di Kampung Kapitan dan Kampung Al Munawar Kampung Kapitan merupakan sebuah perkampungan yang dihuni masyarakat Tionghoa Lokasi ini tepatnya berada di Kelurahan Tujuh Ulu, kecamatan Seberang Ulu 1 Yang pertama itu adalah dari Dinati Ming Ming itu nama rajonya itu adalah Tiong Ming Habis beliau runtuh masuklah Cing Cing masuk tahun 1600 Buku Cing sudah ada sama saya tahun 1644 Itu bahasa tulisnya bahasa Cina lama Terus turunlah sampai ke Kapitan diangkat oleh Residen Belanda Tahun 1861 sebagai Lieutenant, 1871 sebagai Kapitan Temenggung Kalau Bapak Cua Kicuan adalah Mayo Temenggung Habis Bapak masuklah Kapitan Sampai menerusnya sampai sekarang keturunan saya Kapitan anggaplah turun yang ke-11 Baru balik ke saya yang ke-Bapak Dulu Kampung Kapitan memiliki luas sebesar 20 hektare Yang tinggal di sini biasanya merupakan keturunan-keturunan raja Dari daerah lain yang memiliki tujuan untuk berniaga Saat ini hanya dua bangunan asli rumah Kapitan yang tersisa Arsitekturnya memiliki sentuhan antara rumah Limas Palembang Bangunan Cina dan Belanda Interior rumah Kapitan tidak pernah berubah sejak dulu Mulai dari kamar yang terdiri dari 4 bilik besar dan 2 bilik kecil Hingga altar tempat sembahyang masih tersusun rapi seperti aslinya Selain Kampung Kapitan ada pula Kampung Almunawar Yang dihuni turun-temurun oleh warga peranakan Sebagai sentra perdagangan Sungai Musi telah membawa para pedagang Arab dari Hadramaut Yaman ke kota ini Dari daerah Muntok di Bangka Para pedagang Arab juga menemui Sultan Palembang Yang pada waktu itu ingin mendalami agama Islam Terletak di kawasan 13 Ulu Kampung Almunawar merupakan salah satu dari beberapa kampung Arab yang tersebar di kota Palembang Selain tempat singgah Para pedagang Arab juga menjadikan kampung ini sebagai tempat syiar agama Islam Total sekarang kalau untuk kepala keluarga ada 64 Total masyarakatnya ada 315 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati